Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Sekolah Sukma Bangsa Biren Aceh menggelar kenduri buku yang kegiatannya terdiri dari perilisan 38 buku dan bedah buku hasil karya siswa dan guru. Sekolah Sukma Bangsa Biren Aceh kembali meluncurkan 38 buku hasil karya siswa dan guru dari 4 sekolah yayasan Sukma Bangsa yang tersebar di Indonesia. Yaitu Sekolah Sukma Bangsa Biren, Sekolah Sukma Bangsa Pidi, Sekolah Sukma Bangsa Lok Sumawi, dan Sekolah Sukma Bangsa Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Peluncuran dan bedah buku bertajuk kenduri buku ini dipusatkan di Sekolah Sukma Bangsa Biren di Desa Cot Ketapang, Kecamatan Jumpa Biren Aceh. Beberapa buku hasil karya siswa yang dibedah diantaranya berjudul Kunci Hayal, Selaksa Yunomia, Lukisan Seribu Pelangi, Petrodolar, serta puluhan buku lainnya. Panitia kenduri buku Rifanda Anwar mengatakan peluncuran buku ini merupakan hasil dari program literasi di Sekolah Sukma Bangsa, di mana siswa diwajibkan untuk menulis 30 menit sebelum proses belajar mengajar setiap harinya, sehingga siswa pada akhirnya dapat menghasilkan buku. Harapan kami dengan adanya loncing dan bedah buku ini, kenduri buku ini, dapat memangkitkan semangat seluruh masyarakat pada umumnya dan warga Sekolah Sukma Bangsa pada khususnya untuk lebih semangat dalam bidang literasi. Sementara salah satu siswa Sekolah Sukma Bangsa kelas 12, Muhammad Rizky mengatakan, dengan adanya kenduri buku dan juga bedah buku ini, memotivasinya untuk menulis lebih banyak buku. Menulis ini membuat siswa-siswa lebih berpengalaman, lebih leluasa dalam berpendapat, karena menulis adalah salah satu cara untuk menuangkan... Buku-buku hasil karya para siswa dan guru Sekolah Sukma Bangsa ini nantinya akan diperbanyak dan akan disebarluaskan untuk masyarakat umum.